Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran penasehat khusus Presiden pada selasa 22 Oktober. Berdasarkan peraturan Presiden No. 137 tahun 2024 yang ditandatangani Presiden RI ke-7 Jokowi Dodo, penasehat khusus dibentuk untuk memperlancar tubus Presiden. Terdapat 7 penasehat khusus Presiden yang dilantik, 4 diantaranya merupakan Jenderal Purna Wirawan TNI. Pertama, Wiranto yang ditunjuk sebagai penasehat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Karya Wiranto melesat-saat menjadi ajudan Presiden Soeharto dan kemudian memegang berbagai jabatan strategis di Militar seperti Kasdam Jaya hingga Kepala Staf Angkatan Darat. Wiranto pensiun dari Dinas Aktif Militar sejak usia 52 tahun dan ia juga terjun ke dunia politik sejak menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di era Presiden Abdurrahman Wahid. Kedua, Luhut Binsar Panjaitan yang dipercayai sebagai penasehat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Dalam dunia politik, Luhut mempunyai rekam jejak yang panjang, yakni menjadi Duta Besar RI untuk Singapura dan Menteri Perdagangan dan Industri pada tahun 2000 hingga 2001. Selain itu, Luhut juga pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tahun 2015 serta Menteri Koordinator Kemaritimu dan Investasi periode 2019 hingga 2024. Di Militar, Luhut meraih sejumlah penghargaan dan menjadi pendiri data 981 anti-terrores ke Pasus. Ia mengakhiri masa kemiliterannya pada tahun 2000. Ketiga, Terawan Ambes Putranto yang dilantik sebagai penasehat khusus bidang kesehatan nasional. Terawan dikenal sebagai dokter militer berpangkat latihan jenderal di TNI AD dan sempat menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Sebroto. Dalam pemerintahan, Terawan pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan pada periode 2019 hingga 2020. Keempat, Dudung Abdurrahman sebagai penasehat khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional dan Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Dudung menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada periode 2021 hingga 2023 karena telah memasuki masa pensiun. Dalam dunia militer, Dudung pernah bergabung dengan koapsi infanteri dan menempati sejumlah posisi penting seperti Pangdam Jaya hingga Pangkostrad. Kepala Staf Angkatan Darat Kepala Staf Angkatan Darat